hai assalamualaikum mam apa kabarnya nih gimana mam meliburannya kemarin ada jalan-jalan atau enggak nih kalau aku kebetulan kemarin pergi untuk videonya lengkapnya nanti aku up di beberapa hari kedepan ya ma'am belum aku edit kebetulan baru banget sampai dan ini masih ada stok video beberapa hari lalu ini kegiatan aku pada saat buat sarapan pagi itu aku lagi ngerebus makaroni dan depan yang sebelahnya aku lagi bikin saus keju nah rencananya pagi ini mau sarapan make and cheese aja yang simple untuk saus kejunya sendiri aku cuma pakai full cream terus tambah keju cedar dan kalau mau warnanya agak orang ditambahin bubuk keju ya ma'am nah kan sudah matang nih untuk makaroninya langsung aku pindahin aja nih ke frypan nya kalau udah dipindahin semua tinggal diaduk aja dengan api kecil ya ma'am nggak usah gede-gede apinya karena kan sih makaroninya udah matang kita cuma mau kentalin sih sausnya aja nah disini aku tambahin lagi kejunya ini kayak kejunya aku pakai make aja karena kebetulan di supermarket yang lagi promo ini aja ma'am kalau aku keju tuh nggak harus yang mahal atau yang gimana-gimana yang penting lagi promo aja ma'am dan ini untuk anak aku sarapannya juga sama make and cheese juga dan aku tuh bikin tiga porsi terus ini buat Pak Su dan ini buat aku kalau untuk anak aku nggak usah pakai saus udah gitu aja ya ma'am ditambahin lagi toppingan keju diatasnya biar makin berasa kejunya nah ini udah siap Pak Su juga udah bangun jadi tinggal kita sarapan dia ma'am dan biasanya kalau menu sarapan itu aku nggak mau yang ribet-ribet karena awalnya mau beli sarapan eh ternyata ngantri banget nasi uduk yang di tetangga aku akhirnya udah deh aku masak aja bikin sendiri yang gampang nah kalau udah dikasih saus tuh penampakannya jadi cantik banget rasanya tuh mirip-mirip kayak pakai pizza gitu loh mam pokoknya perpaduan keju dan saus itu nggak pernah salah ya lanjut setelah selesai sarapan aku langsung buat makan siang ini mam aku lagi rebus telur telur disini aku pakai cuma lima butir aja nggak banyak terus aku juga udah rendem si cumi ini aku rendem cumi asinnya itu beberapa kali ya mam pakai air panas ini yang udah kedua kalinya aku rendem supaya asinnya tuh berkurang gitu mam nggak tahu kenapa kalau makan cumi itu kayak langsung hilaf gitu loh mam nggak bisa kontrol nasi gitu ini cuminya direndem beberapa saat aja ya mam sekiranya dirasa-rasa cukup udah langsung kita bilas nah habis itu itu aku udah kupasin telurnya ya mam lanjut aku potong-potong aja sih cuminya karena aku nggak mau besar-besar jadi nanti kalau makan nggak ribet lagi misain tulangnya ini aku potong-potong supaya makannya tuh udah tinggal hap-hap aja nah ini aku kasih trik cuman dikerat-kerat gitu aja abis itu dipisahin ditarik dan ini tulangnya segini nih mam tuh kan ganggu banget kalau lagi makan ya mam bisa pisahin si tulangnya itu lanjut ini aku goreng dulu cuminya sedikit kecoklatan langsung diangkat jangan lupa telurnya juga digoreng mam nah setelah semua bahan-bahan udah digoreng lanjut untuk bikin bumbu merahnya disini aku buat bumbu merahnya pakai bumbu dasar putih dan cabai rebus aja mam cabai rebusnya aku langsung giling juga nah setelah udah halus semuanya udah deh langsung ditumis aja tumisnya sampai harum ditambahin aromatik disini aku pakai daun salam terus juga ditambahin seasoning garam kaldu jamur aku sampai kaldu jamur ya garam eh garam juga cuma sedikit karena cuminya udah asin ya mam lalu langsung dia dimasukin nih si telurnya dan cumi jadi hari ini tuh aku masak telur balado dan cumi balado jadi digabung aja daripada ribet satu bumbu aja gitu mam nah udah mateng langsung aku masukin ke wadah ini tuh telurnya ternyata cuma tiga yang aku balado karena anak aku tiba-tiba minta lagi mam telurnya jadi ya udah deh jadi anak aku itu demen banget sama telur rebus ya mam nah aku kan tadi ngerebus lima dua dimakan anak aku dan sisanya tiga aku bikin balado nah setelah masak lanjut aku bersih-bersih nih piring kotor jadi sembari masak tadi sebenernya udah aku cicil-cicil cucian piringnya supaya nggak numpuk karena kan kalau udah numpuk itu males ya mam nyuciknya dan aku juga goreng spicy chicken wings ini masih ada sisaan stok tiga jadi udah aku goreng aja buat nambah-nambahin si lauknya dan ini masih ada sisaan semalam juga beli makanan di ojek online itu beli apa ya pokoknya paketan kfc gitu deh mam dan anak aku tuh minta telur lagi mam jadi ya udah deh bikin lagi telur direbus tapi kayak bikin indomie gitu loh mam karena kalau bulet gitu langsung direbus kan agak lama ya masaknya nah ini aku juga bikin sayur buat makan siang anak aku jadi udah lengkap deh nih ada sayur ada lau anak aku cuma gampang sih makannya stop aja disini bikin sop bakso ditambah sama jagung manis sama wortel udah mam simple banget aku nggak pakai kol ya kalau bikin sop mam karena kurang suka dimasukin daun bawangnya diaduk-aduk dan bumbunya cuma pakai bawang putih geprek aja tambahin seasoning pakai lada gula garam ya mam nggak lupa dimasukin kalu jamur juga ya mam kalau udah matang tinggal dimasukin bawang goreng dan ini dia penampakan sayur sopnya ya lahap lah anak aku makannya alhamdulillah dan ini makan siang aku mam aku makan pakai balado cum yasin pakai spicy wings dan pakai timun kayaknya kalau nggak ada lalapan atau sayur tuh nggak enak banget ya mam dan ini porsi pertama atau piring pertama nih aku nasinya segini sedikit gitu ya mam kebetulan ini aku bikinnya sengaja pedas supaya enak aja gitu asin ketemu pedas dan ini yang keduanya mam aku nambah lagi nasinya kebetulan sih sebenarnya ngabisin nasi ya mam nasi kemarin karena sayang banget kalau dibuang oke mam kali ini durasinya nggak panjang segitu dulu videonya semoga video ini bermanfaat atau ada manfaatnya sekian dari aku aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah assalamualaikum bye